Penerimaan peserta didik baru atau PPDB dengan sistem online tingkat sekolah pendengah pertama di Kabupaten Batanghari mulai dilaksanakan. Di hari pertama, sejumlah sekolah khususnya di Kecamatan Muara Bulian terlihat ramai didatangi oleh ratusan orang tua calon siswa yang akan mendaftarkan anaknya ke sekolah yang diinginkan. Namun dalam proses pendaftaran ini, tidak sedikit para orang tua yang dihadapi dengan berbagai kendala. Salah satunya tidak terdaftarnya nomor akta kelahiran anak atau calon siswa di dalam sistem saat proses pendaftaran. Budi Mansyah, salah satu orang tua calon siswa mengaku, kendala tersebut dihadapinya saat melakukan pendaftaran anaknya ke SMP Negeri 21 Batanghari. Hal ini menurutnya memaksanya maupun orang tua lainnya untuk melakukan kepengurusan akta kelahiran anaknya di dinas terkait. Murid, nomor akta anak tidak bisa masuk di aplikasi dalam pemerintah. Ada disarangi oleh pihak sekolah, kita kecapil, kemudian dicapil dikeluarkan nomor untuk supaya bisa masuk ke daftar aplikasi penggunaan. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 21 Batanghari, Budi Cahyono, mengklaim, Sejauh ini pihaknya telah memberikan arahan kepada orang tua untuk segera melakukan perbaikan nomor akta yang baru ke Duk Capil. Tidak hanya itu, sejumlah operator teknis guna melayani dan melakukan input serta memverifikasi data peserta didik baru yang masuk ke dalam aplikasi berbasis online tersebut juga sudah disiapkan. Pirdana Atrio, Jambi TV